Pemirsa KPU Provinsi Jambi bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang di Pilek 2024. Saat ini KPU Provinsi Jambi masih menunggu jadwal dari KPU Republik Indonesia terkait hal tersebut. Pasca dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Legislatif 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Dari hasil yang dipacakan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Jambi diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang di dua TPS yang berada di Kembang Seri, Kejabatan Maru Sepuluhlu, Kabupaten Batanghari, diantaranya TPS 02 dan TPS 04. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan, PSU ini merupakan jugatan dari Partai PDI Perjuagaan karena adanya perselisihan hasil pemilu. Untuk jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sendiri masih menunggu interuksi dari KPU Republik Indonesia. Dari permohonan Partai PDI Perjuagaan, KPU Provinsi Jambi dikabungkan oleh Mahkamah Konstitusi, TPS 02 dan TPS 04, Desa Kembang Seri, Jembatan Maru Sepuluhlu, Kabupaten Batanghari. Artinya ada PSU lagi nanti bang? Ya, ada PSU di Provinsi Jambi, untuk DPRD Provinsi Jambi. Itu untuk pemilihan apa? Pemilihan apa? DPRD Provinsi Jambi. DPRD Provinsi Jambi. Mungkin bang, dari putusan MK itu kenapa bang? Ada perselisihan atau bagaimana bang? DPRD Provinsi Jambi tersebut, karena sebab ada data ganda yang keduanya digunakan oleh salah satu masyarakat. KPU Provinsi Jambi juga siap untuk melakukan pemungutan suara ulang tersebut. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia dan KPU Kabupaten Batanghari. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.